Gue pengen bikin ini kayak hutan sih bang Hutan hujan tropis apa? Hutan hujan tropis Jadi gue pengen ngegambarin si tanaman ini kayak di habitat aslinya Oh gitu Cuk, berapaan Cuk harganya Cuk? Tuker gorengan aja Tuker gorengan Kelar hidup gue Ma'ir, lu dari mana? Gue tanya, dari pub Dari mana? Gue dari barat Dari barat, lu abis nih ambil kitab suci Pantes, muka kayak patka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, hari ini gue kolaborasi sama Sajar Kuldi Eh Jar, ngomong-ngomong ini namanya apa nih Jar? Ini namanya kolam lele Oh, ini kolam lele, bukan kolam ncu ini Nah, ini juga kita kerjain tuh dari kemarin gak? Iya, sebenernya dari kemarin Nah, Jar, gue mau tanya konsepnya kayak gimana sih Jar? Konsepnya gue pengen bikin ini kayak hutan sih bang Hutan hujan tropis apa? Hutan hujan tropis Jadi gue pengen ngegambarin si tanaman ini kayak di habitat aslinya Oh gitu Jadi nanti ada yang di pohon poo Ada yang di pohon poo Ada yang di batang-batang kayu gini ya? Iya Nah, oke keren banget Jungle lah, jungle Itu keren banget pastinya Nah Jar, lu pakai bahan kayunya bahan apa nih Jar? Gue pakai santigi bang Santigi Santiginya dari mana Jar? Santiginya boleh nyolong nih Oh boleh nyolong Eh gak boleh nyolong Tapi udah izin Minta Tapi udah izin Nyolong gue udah izin Nyolongnya udah izin Sial ada Oh jadi santigi semua ya Jar? Ininya Jar ya? Nah, konsepnya ini sebenernya agak ke hutan gitu ya? Udah jungle jungle lah model Jungle Oh siap 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 Tapi tanaman disini lu ngejual juga kan Jar? Ngejual juga Nah kalau misalnya ada anak-anak yang mau beli gitu Itu bisa beli dimana sih Jar? Kita ada di Tokopedia Tokopedia lu ada? Tokopedia lu ada? Nah namanya Jar? Namanya Garplan Garplan Kalau misalkan di IG Instagram IG nya itu Garplans G A R P L A N S Aduh Ya itu dah Garplan Iya kita Garplan Garplan Oke guys Kita lanjut Hardscaping Oke Wow Cuk Berapaan Cuk? Harganya Cuk? Tukar gorengan aja Tukar gorengan 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 oke guys udah berganti hari nih jadi hari ini itu gua mau pasang misting sama mos mas apa sih nih? wipping lokal jadi gua mau pasang ini tuh di sekitaran si kayu ini sampai ke atas guys jadi harus harus gua pasang misting dulu nih gitu kenapa bang? kenapa dimisting bang? jadi kalo ga dimisting nih kaya gini nih jadi kaya gini nih agak kering nih is gitu media udah gua tanem nih pake kemarin tuh vanilla terra gitu nah karena gua belum mistingin agak lembab gini ya makanya dia agak kering nih gua cabut nah ini agak kering oke tontonin terus ya jangan lu skip skip gua planting ya is? oke bang jar hari ini mau masang misting ya? masang misting bener dari mana jar masangnya jar? masang misting kita tuh ada penampungan di dalam sini pak oh di dalam ini nih ini bisa dibuka berarti ya? bisa dibuka buat penampungan nanti jalurnya yang pertama jalurnya kemana jar? jalur gua bakal bikin dari pojok tadi naik ke atas nih ini juga sama ini? iya jadi ntar kita bagi 3 si misting satu kesini satu kesini satu kesana satu sebelah sana pojokan icu oke mantep jadi ntar misting yang dari sini ga ada nih oh ini dicabut? cabut oh ya ganti misting yang di sini iya lu buat penyemprotan ini nanti? kalo ini mah sebenernya ga terlalu butuh misting soalnya si misting ini gua pake buat nurunin suhu sebenernya oh tadinya bukan buat nyiram tadinya buat nganin suhu aja nganin suhu aja siap 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 oh berarti ini copot terus pasang misting di bawah iya mantap iya bang lu lagi ngapain bang? lagi nempel media medianya apa ini bang? medianya tadi pake panila tera ya? panila tera sama apa lagi? pake spagnum mos iya iya panila tera spagnum mos sama fitmos fitmos sama fitmos sama air juga air juga apa tadi bang? jadi panila tera fitmos sama air mair lu dari mana? gua tanya dari pub? engga dari mana? gua dari barat dari barat? lu abis ngambil kitab suci? pantet muka kayak patka mair media gua ada tanam mair ya media gua ada tanam nah sekarang lu planting nah ini mos dari 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 seair oh ini dari seair berapa kilo mair? gua bawa sekitar sekitar sekuluh belas lah sekuluh belas jadi ini gua mau planting nih ada mosnya nah ini dari seair aqua farm let's go yuk kita lanjut ke planting kemudian 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 di untuk sementara kita sudahi dulu kita sudahi kita sudahi dulu karena hari yang semakin pagi sekarang sekitar jam setengah tiga wiss mantap banget ini udah sampai mana nih Jar ini kita lagi tahap planting moss planting moss jadi untuk dasaran itu kita pakai moss dulu bang pakai moss nih kita mossin dulu semua kita mossin dulu betul jadi biar ketahuan nih spotting-spotting mana nih yang bakal kita taruhin tanaman gede wah bener gitu kan jadi kelihatan tuh nyari space lah ya betul tanaman gedenya berapa pesan ya Jar ini kira-kira 60% lah waduh ternyata masih jauh masih jauh banget masih jauh banget ini masih jauh banget jadi buat besok ya kita update lagi bener betul gue mau nanya nih Jar yang kira-kira yang mau di planting tanamannya yang disini yang mana nih Jar banyak 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 banget contohnya ini kan ada fern nanti kita bakal taruh fern terus gua juga bakal taruh nih dia nih belakang lo nih amplisimum ini gua taruh dimana mau taruh sini juga rambati ini air bakalan dirambatin di batang apa namanya Jar ini namanya amplisimum Amplisimum kalau nggak salah sih namanya epiprimnum amplisimum jika gua mau taruh dia nih sama juga pylodendron lupinum ngerambat juga Jar? ngerambat juga ini dia nih vibrae katapilum gua mau taruh terus jenis-jenis anturium anturium gua mau taruh terus nih amidrium juga mau taruh nih amidrium variegata variegata gila guys nih udah liat cakep banget sekarang kalau sekarang kan baru satu nih yang gua aplikasiin nih oh itu silte pekana namanya Jar? namanya Jar? silte pekana silte pekana pengen banget cek deh banyak lagi dah yang mau gua taruh banyak ya Jar pastinya Jar ya pengen lu aplikasiin di kaya banyak belum ntar yang di air terjun kan gua rencana udah pengen bikin air terjun tuh bang oh bener-bener oke masih 65% misalnya air terjunnya belum jadi berarti di video kedua aja Jais ya? bener tuh di video kedua lu bakalan ngeliat planting tanaman ini ya kan tanaman yang di sini sekitar sini aja yang bisa kita pake ya Jar? nah terus sama ada bromel nggak? bromel ada dong bromelia reptantus eh, seair bromel ya tiga bicara mos doang mos mos doang mos tapi seair nggak gitu seair nggak gitu biasanya biasanya abis ngasih mos terus ngasih bromel ngasih bromel gitu biasanya mosnya seger-seger guys ini dari seair seair nih mosnya mantap oh ada apa? nggak jadi deh apa? nggak ntar gua juga mau taruh sih ini mas darah variegata juga gua bakal taruh monseranya 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 kan gua taruh gini? iya lu mau taruh rambatin di pohon? iya dong pokoknya banyak aroid banyak tanaman-tanaman aroid yang bakal gua taruh deh nah jadi juga buat lu nih yang suka tanaman-tanaman mampir-mampir ada kopi ada di warung tanaman-tanaman keren banget ada kotor dikit habis planting habis planting berapaan itu bang? ha? jadi segitulah segitulah kalau buat gua 50 ribu hahaha segitulah ya segitulah sekianlah oh mah ini apa? satu tanaman yang mau gua taruh tuh dia belum ketahuan sih apa jenisnya tapi dia masih spesies spesies siapa nih ya? biar? ada yang bilang epipremnum ada yang bilang rapidovora jizit keren banget ini asli Indonesia ini asli Indonesia? iya gua belum tau itu apa namanya belum jelas no ID masih oh baru lahir baru lahir belum ada nama belum ada nama iya banyak lagi dah jadi tanamannya banyak banget belum kita planting semua jadi lo tungguin video selanjutnya sekarang sampai sini dulu video kita jangan lupa like like share share and subrek sukrek sukrek oke guys gua Gigi gua Sajar aku air untuk Indonesia garplanes untuk Indonesia happy scaping guys terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih